Halo sahabat gini hari, kembali lagi dengan Bu Am Channel Kali ini gue pengen Ngechat Yang gue pengen ngechat adalah Bagian scope Bagian frame nya Mungkin juga pada bagian Ini nih Lighting nya nih Oke guys, gue udah beli ini Ini Adalah Warna magnesium dari Cet atau pilok samurai Warnanya tuh Kayak apa ya Kayak warna-warna tebaga gelap Nanti kita lihat hasilnya Fordul Black Nanti gue juga beli Clear Dove Nanti kalau teman-teman sudah Selesai dicat Semuanya barang jadi Itu kita kasih Ini namanya Furnished Dove Buat coating aja Dari oksigen Nah ini Gue beli warna Tembaga coy Tuh Jadi buat Cet warna pertama itu tembaga Lalu ditipas sama yang Ini Yang warna magnesium Scope nya Lepas Ini juga bagian Center nya Ada beberapa bagian yang akan Tertutup dengan Cet Paling nanti pada bagian Tulisan-tulisan ini nih Yang akan tertutup sama Cet Oke untuk bagian lens nya Gue tutup pakai ini aja dulu Pake kapas atau tisu Semoga Dia tidak ikut Kesemprocet Gitu coy Jadi harus Kita Antisipasi Jauh aja Biar tipis-tipis Bagaimana Begitu aja kan Oke ini Kayaknya udah kering Nah udah kering Kita tiba nih Pakai Magnum Magnesium Dari Samurai Dari Samurai Ini untuk frame nya Kita sikat juga nih Keluarna magnesium aja Oke Sekarang pada bagian Lighting nya nih Dulu gue Cetak asal-asalan aja Sekarang mau Koalasi Warna magnesium juga Itu Nikenya ini udah kering nih Kita tiba-tiba pakai Clear aja Clear Dove Bukan Clear Glossy Jadi biar dia Nggak begitu Mengkilap Nanti hasilnya Coy Kalau nggak salah Clear Dove Itu juga buat Coating sih Jadi dia Ya Mudukan Nggak mudah Ter Kelupas Cat nya Mau yang kecil-kecil juga Ini buat teman-teman yang Berani Bereksperimen aja Begitu Kalau agama Kalau masih sayang-sayang Jangan dah Tuh lo lihat Warnanya Magnesium Nah Teman-teman lihat sekarang Warnanya Antara tembaga Dan Batu Kripton Gimana itu ya Jadi ini Buat Tiga lapis Ada Warna tembaga Warna Magnesium Dan Kernis Dove Oke Sekarang kita jauh pasang Coy Nah Seperti ini Tapi kayaknya Ini Untuk bagian frame ini Dikasih warna Hitam aja ya Jadi biar Biar ada warna Oke Kita kasih warna hitam Jadi Biar dia menarik Beda warna Dengan scope nya Jadi frame ini Kita cat warna hitam aja Boy Bagian Senternya ini Kita kasih warna Magnesium juga Tanpa Gua kasih coating Atau lapisan Warna tembaga dulu Lalu gua coating Warna Furnished Dove Nah Untuk scope Ini dia Ini pertamanya Aku kasih Warna hitam kan Kasih warna Tembaga dulu Lalu Gua tiba Warna Magnesium Lalu Yang terakhir Finishing nya Gua kasih Clear Dove Jadi Guaarnya begini Ya Korban Tulisannya sih Marking Marking nya Tiba Tapi Gapapalah Kepetik juga Buat gua Gitu Lalu Untuk Ini Framenya Tadi Gua kasih warna Magnesium Tapi Ternyata Jadi Samar Kayak warna Ini Gua pengennya Ada Layering Nairing Nairing Antara Si Scope Dengan Si Framenya Jadi Ini Gua Warna Hitam Dove Aja Lalu Untuk Unpacked Gua kasih Warna Magnesium Dan Coating Furnished Dove Jadi Emang Warnanya Si Skar H itu Aslinya Nih Tuh Dia Agak Warna Gold Gelap Gitu Aslinya W Ini Logo Beli Jadi Ya Gak Apa Kalau Part Yang Lain Gua kasih Warna Warna Yang Senada Aja Maka Tonenya Agak Gelap Dikit Gitu Oke Sekarang Kita Pasang Bagian Unpacked Dan Senter Lihat Wartanya Gitu kita pasang scoopnya dan framenya beda warna nih teman-teman inilah hasil akhir repaint bagian scope unpack dan lighting dengan mengenakan warna magnesium dan tembaga dan terakhir kita coating pakai furnace doff ya kalau buat temen-temen yang sayang sama unit partnya ngasih ikutin cara gua beli aja yang warna-warna aslinya ini kan kalau gua mengeri dulu sama airsoft nggak pakai gua sayang-sayang dan yang gua suka warnanya gua sikat gitu Joy eh buat temen-temen yang mau coba silakan dicikibrod sampai jumpa di video yang berikutnya salam ngasih sub indo by broth3rmax